Intro Halo Sobat Brandly, bertemu lagi kita dalam materi statistika. Pada soal kali ini diketahui, tabel skor hasil tes pegawai di sebuah instansi. Seperti yang sudah dituliskan di bawah ini. Kemudian, peserta tes yang memperoleh skor di atas rata-rata akan diterima sebagai pegawai. Kemudian yang ditanyakan, berapa banyak peserta yang tidak diterima? Baik, untuk langkah pertama kita akan mencari nilai rata-rata. Nah, kita ingat kembali ya, untuk menggunakan atau untuk mencari nilai rata-rata rungusnya yaitu Jumlah data berarti hasil perkalian dari skor dan frekuensi. Maka, nilai rata-ratanya yaitu 45 dikalikan 2, kemudian ditambah 50 dikalikan 4, ditambah 55 dikalikan 4, ditambah 60 dikalikan 6, ditambah 65 dikalikan 6, kemudian ditambah 70 dikalikan 5, ditambah 85 dikalikan 2, ditambah 90 dikalikan 1. Kemudian ini nanti kita selesaikan terlebih dahulu. Hasilnya kita bagi dengan banyaknya data. Banyaknya data ini merupakan hasil penjumlahan dari frekuensi. Berarti, 2 ditambah 4, ditambah 4, ditambah 6, ditambah 6, ditambah 5, ditambah 2, ditambah 1. Kemudian kita selesaikan. Berarti, 45 dikalikan 2, 90, ditambah 200, ditambah dengan 220, ditambah dengan 360, ditambah 390, ditambah dengan 350, ditambah 170, ditambah 90. Nah, kemudian ini kita bagi dengan hasil penjumlahan dari 2, ditambah 4, ditambah 4, ditambah 6, ditambah 6, ditambah 5, ditambah 2, ditambah 1, berarti hasilnya 30. Maka, hasil penjumlahannya yaitu 1.870 dibagi 30. Hasilnya adalah 62,33. Nah, ini adalah nilai rata-ratanya. Kemudian, yang ditanyakan berapa banyak peserta yang tidak diterima. Berarti artinya yang tidak diterima ini adalah kurang dari rata-rata. Berarti yang mempunyai nilai kurang dari 62,33. Berarti yang bernilai 60, 55, 50, dan 45. Berarti bisa kita hitung banyak peserta yang tidak diterima adalah yang mempunyai nilai 60, berarti 6. Ditambah yang mempunyai nilai 55, berarti 4. Ditambah yang mempunyai nilai 54, ditambah yang mempunyai nilai 45, yaitu 2. Maka, hasil penjumlahan dari 6 ditambah 4, ditambah 4, ditambah 2, hasilnya 16 orang. Jadi, banyak peserta yang tidak diterima yaitu 16 orang. Baik, sekian pembahasan pada soal kali ini. Sampai berjumpa pada soal berikutnya ya, Sobat Brandly. Terima kasih dan tetap semangat. Terima kasih telah menonton!